Di hari terakhir, red-red Kabinet Merang Putih di Magelang, Jawa Tengah. Kondisi terkini di depan atau di kawasan Akademi Militer Magelang sudah dipenuhi oleh warga sekitar. Mereka sudah tidak sabar untuk menunggu kedatangan atau bertemu dengan Presiden Prabowo-Segato, Wakil Presiden Gibran Akabung Seraka, dan juga jajaran para Menteri Kabinet dari Merang Putih. Karena informasinya, ini merupakan gerbang dari Akademi Militer yang akan menjadi pintu keluar dari Presiden, Wakil Presiden, dan juga para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Bahkan tadi juga sudah terlihat adanya gladi bersih yang dilakukan oleh pihak dari Akmil untuk melakukan prosesi pelepasan dari Presiden Prabowo-Segato dan juga bersama dengan jajaran kabinetnya untuk keluar dari Akademi Militer Magelang di Jawa Tengah. Ini penemuan hari terakhir, red-red Magelang yang memang dipilih oleh Prabowo-Segato. Tadi kalau dilihat dari randun acara, kegiatannya memang agak berbeda dibandingkan dengan hari pertama dan juga hari kedua. Untuk hari ketiga ataupun hari terakhir ini hanya diisi oleh kegiatan senam bersama, olahraga bersama, kemudian juga tadi diakhiri dengan foto bersama menggunakan pakaian olahraga berwarna biru, begitu dengan kontaknya Presiden dan juga jajaran Menterinya. Dan informasinya setelah itu akan ada pemeriksaan imunoterapi yang dipimpin langsung oleh dokter terawan yang sekaligus juga penasihat khusus dari Presiden Prabowo-Segato. Setelah itu nanti akan makan bersama, makan bersama, kembali lagi ada foto bersama kembali menggunakan respet meja berwarna biru, lengan merah putih, kemudian jajaranannya bebas. Setelah itu barulah nanti akan menuju ke Jakarta dengan menggunakan bis terlebih dahulu menuju ke Yogyakarta. Informasinya bahwa Prabowo-Segato akan lebih dahulu keluar dari Akademi Militer setelah selesai retret ini. Kemudian nanti akan disusul oleh Ibran Akabungi Raka selaku wakil Presiden, baru nanti disusul oleh para jajaran Menteri Dekabinet Merah Putih. Kalau Presiden Prabowo-Segato ini akan menuju ke Jakarta, setelah dari Jakarta ini akan kembali melakukan kerjanya ke luar negeri, yakni ke Uni Emirat Arab pada sekitar pukul 11.00 di Indonesia Barat. Sementara untuk wakil Presiden, ini diimumasikan akan mengeluar langsung menyiapkan wakil sekitar di Pasar Gotong Royon, Magelang, Jawa Tengah. Sementara untuk para jajaran Menterinya tentunya ini akan kembali ke Jakarta dengan dua kuartal. Yang pertama adalah para jajaran Menteri akan menggunakan Boeing dari TNI AU. Sementara untuk para wakil Menterinya akan menggunakan Hercules. Anda bisa lihat di belakang saya sudah penuh sekali oleh mak warga masyarakat yang ingin sekali melihat langsung, bertemu langsung dengan Presiden Prabowo-Segato. Ini asal-asal sangat luar biasa, tapi nampaknya memang diagendakan pukul 9 atau pukul 10, prosesi pelepasan baru akan dimulai, tapi semangat dari warga sekitar untuk bisa bertemu dengan Presiden Prabowo-Segato ataupun para Menterinya ini sudah sangat terlihat di kawasan di depan Pindu Gerbang dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kita akan lihat bagaimana nantinya prosesi pelepasan dari Presiden dan juga wakil Presiden bersama dengan para Menterinya keluar dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Agi Kunasani, Melapokan.